Dugaan penipuan dengan modus investasi bodong jual beli barang sembako, kosmetik hingga pemotongan sapi terjadi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Jumlah korban bahkan mencapai 75 orang, dengan nilai total kerugian 7 miliar rupiah. Diberitakan sebelumnya, puluhan korban diduga investasi bodong melaporkan perempuan berinisial NR Kemapolres Purwakarta pada Senin, 15 Mei 2023 kemarin. Selain jadi korban investasi, mereka juga menjadi korban arisan abal-abal. Salah satu korban bernama Arvina, usia 43 tahun, mengaku telah mengeluarkan 455 juta rupiah untuk ikut investasi dan arisan yang diadakan oleh NR. Dirinya menyebutkan, dari nilai investasi yang diberikan kepada NR, seharusnya ia mendapatkan uang 30 juta rupiah setiap awal bulan. Namun, baru berjalan satu bulan, tidak ada uang yang masuk ke rekening pribadi Arvina. Ada pun uang yang ia investasikan ke NR. Arvina mengatakan, untuk memperluas toko kosmetik yang sedang ia jalani saat ini, Arvina mengaku, hingga kini diduga pelaku NR masih bisa dihubungi. Namun, NR kerap kali menghindar dan hanya memberikan janji palsu, korban diduga investasi bodong lainnya. Yakbi Lely Romilawati, usia 31 tahun, mengaku telah menyetorkan uang 135 juta rupiah kepada NR untuk investasi. Namun, hingga kini ia belum menerima keuntungan dari investasi tersebut. Kedua korban tersebut berharap, NR bisa bertanggung jawab atas uang yang telah diberikan oleh investor. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!